Intro Saudara-saudara, selamat berjumpa lagi. Semoga Anda selalu sehat dalam kondisi penuh berkat juga. Saudara-saudara, seringkali ada pertanyaan. Mana duluan ayam atau telur? Dan seringkali kita susah untuk menjawabnya. Tetapi daripada kita pusing untuk menjawab mana ayam, mana telurnya, lebih baik kita membahas mengenai bagaimana berternak ayam yang menguntungkan. Telur dan ayam, menu makanan yang mudah dijumpai di mana-mana saja. Dari restoran yang mahal sampai di warung-warung tenda, kaki lima di pinggir jalan. Oleh karena itu, ternak ayam menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan akan kuliner berbasis ayam itu. Saya mengajak Anda semua untuk bertemu dengan Pak Pras. Beliau adalah peternak ayam dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Bagaimana dengan lahan yang seadanya, lahan yang ada, Pak Pras bisa membudidayakan ayam dan dapat untung dari sana. Mari kita menuju ke rumah Bapak Pras untuk berbincang-bincang. Halo Pak Pras. Halo. Nah, saya tertarik dengan kegiatan Pak Pras untuk budidaya ayam nih. Maka kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Pras ini untuk ngomongin ayam. Siap. Pak Pras, sehari-hari Pak Pras ini kerjanya di mana? Apakah Pak Pras itu memang full-time budidaya ayam atau sebenarnya juga ada kegiatan pokok lain di tempat lain? Sehari-hari saya orang bekerja. Bekerja di Kuskupan Agung, Jakarta. Pak Pras itu memiliki lembaga sosial namanya Lembaga Dadharma atau LDD KAJ. Sehari-hari saya jam setengah tujuh berangkat kerja, pulang jam setengah lima, jam empat gitu. Lalu masih ada kegiatan di RT, di lingkungan gitu. Ayam itu ya hanya sembilan saja. Hanya pagi karena saya cuma punya ayam 60 dan 60 itu saya cuma butuh waktu setengah jam sehari untuk mengurusnya. Jadi pagi seperempat jam sebelum mandi ke kandang ngasih makan ayam, pulang kerja seperempat jam untuk ngasih makan ayam dan memberi minum ngambil telur gitu. Lalu kadang kalau ada orang yang WA, Pak telurnya habis. Lalu yang berikutnya ya kegiatan RT di kooperasi, kegiatan lingkungan kebetulan sekarang itu dapat TANU apa namanya tugas untuk menjadi ketua lingkungan. Sejak kapan sebenarnya Pak Pras ini tertarik untuk budidaya ayam? Kalau sejak kapan tertarik, saya sejak kecil seneng dengan ayam dan pernah beternak ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging di kampung pernah. Tapi karena kerja di Jakarta, sudah lama sekali tidak melihara ayam. Lalu ketika pandemi, sehari masuk, sehari libur, kadang libur seminggu. Nah di rumah itu pengen apa, pelihara ayam dan kebetulan saya punya pekerjaan di pemberdayaan untuk bagaimana masyarakat yang punya hobi ayam dan pengen menambah penghasilan, saya latih untuk pelihara ayam. Lalu suatu ketika ketemu dengan teman yang kebetulan tidak bekerja, artinya pekerjaan masih terabutan, pikir-pikir perlu ada tambahan. Lalu kita remukan bagaimana kalau melihara ayam, sudah oke, mau bikin kandang, besok sudah mau bikin kandang, malam tiba-tiba telepon kalau tidak, istrinya tidak setuju, jadi batal melihara ayam. Hanya karena takut nanti memasarkan telurnya bagaimana. Nah dengan itu saya malah menjadi semangat untuk pengen pihara untuk membuktikan bahwa saya bisa melihara, bisa menjual, sekaligus saya bagikan pengalaman itu melalui YouTube. Ketika Pak Pras itu memutuskan untuk memelihara ayam, kira-kira berapa modal awal yang waktu itu dibutuhkan Pak? Waktu itu karena saya tahu persis bagaimana cara mengembangkan ayam, saya hanya mencari ayam induk itu tiga, cari di YouTube mana yang jual indukan dan informasi apa, ayam yang bagus untuk dibelihara apa, untuk petelur. Saya menemukan ada orang yang jual di Pamulang, jaraknya dari sini satu setengah jam, jadi tak cari di sana, ketemu saya beli indukan tiga, harganya 360 ribu, satunya 120 ribu. Lalu saya ingin apa, tak pelihara, sudah telur-telur-telur, saya mau ternakkan, saya mencari info lagi, mencari pejantan Elba namanya, mau tak silangkan. Lalu ketemu orang yang jual itu, saya beli pejantannya itu 130 ribu, jadi pedinannya 360, jantannya 130, jadi 4 ribu. 490 ya, hampir 500 gitu. Nah kalau kandang, kebetulan saya ada teman yang punya rumah, tidak dipakai, ditumbuhi pohon yang malah mengganggu tetangga, lalu saya bilang ke teman, kalau tak pelihara ayam, boleh nggak silahkan saja. Lalu tak pelihara di sana, nah kandang itu untuk anak-anaknya itu, saya hanya mengumpulkan bok buah, itu tak susun kembali, tak rangkai dengan bambu, yang beli 25 ribu, dapat berapa bilah itu ya. Itu bisa untuk kandang, jadi 25 ribu itu saya bisa punya kandang untuk membesarkan ayam. Kalau beli di tukang burung, harganya itu bisa 70 ribu, itu saja modalnya. Jadi makanan ya sudah ada telurnya, sudah mulai bisa menjual telur, atau digorek sendiri, sudah hemat gitu ya, sudah bisa. Dan ayam tiga itu, kalau nanti mau membuktikan, saya punya teori ayam tiga itu, dua bulan sudah bisa menjadi 50 ekor. Nah 50 ekor itu yang betina 25, yang jantan 25. Jantannya nanti dua bulan itu, bisa dijual lagi 40 ribu, dipotong itu. Nah tinggal betina dibesarkan. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, biaya hariannya untuk operasional bisa dihitung berapa Pak? Jadi untuk operasional itu, kalau yang tiga itu, yang sekarang saja gitu ya. Yang sekarang itu saya punya ayam 60, yang belum produktif 20, yang produktif 40. Nah dari ayam 60 itu, makanan yang diberikan adalah makanan yang sudah campuran dari pabrik, yang itu komposisinya sudah diperhitungkan matang, ada penelitiannya dari pabrik, sehingga untuk kebutuhan nutrisi ayam sudah cukup itu. Nah itu saya memakai sehari itu satu setengah kilo. Sekilonya itu, karena beli karungan menjadi 350, beratnya 50 kilo. Sekilonya berarti 7 ribuan. 7 ribu saya menggunakan, sekali makan itu 10.500, satu setengah kilo. Lalu dicampur beras yang saya rebus. Nah beras yang saya rebus itu, sekali makan itu 900 gram. Dari harga kalau sekilo itu, karena pakai gelas gini ya. Jadi 900 gram, satu gelas itu 300, itu butuh 3. Nah 3 ini direbus, harga 1 kilonya 8.200, kalau 900 gram itu 7.400, tambah 10.500. Ntar 17.000. 17.900, hampir 18.000, katakan 18.000. Lalu harga sehari makan 2 kali, berarti 36.000. 36.000 itu untuk biaya 40 ekor yang produktif, 20 ekor yang tidak produktif. Lalu hasil telur yang didapatkan, minimal itu telur itu 20 butir. 20 butir berarti harganya 2.500 kali 20. Kali 20, 50 ribu. Kalau apa, kalau nelur 20 berarti masih untung 14.000 ya. Tapi 14.000 itu sudah membesarkan yang 20 ekor itu. Nah, kalau tidak ada yang 20 ini, yang 40 ekor itu bisa sehari 36.000 sehari, sampai 40.000. Nah, ini ceritanya dari yang 60 ekor ini, dari indukan 3 ini atau bukan ini? Oh, iya. Jadi, ayam itu, itu anaknya kan jantan 1, betina 3 itu. Kalau sekali ngerem itu 30 untuk, 10 untuk 1 ekor, ada 3 ayam, itu berarti kan ada telur 30. 30 itu katakan netesnya 25 saja. Itu sudah, dalam jangka 1,5 bulan, sudah 25 ekor. Nanti 2 bulan sudah netes lagi, sudah menjadi 50 ekor, jantannya 25, betinannya 25. Jadi, untuk mencapai 60 itu, kalau kita mau ngebut terus produksi, itu sudah mau 200 ya tinggal menghitung saja. Mas Pras kan bertahan sampai sekarang ini sudah sekian lama. Trik-triknya apa, Mas? Supaya Mas Pras itu bisa menghemat biaya pakan, dan ujung-ujungnya keuntungannya bisa lebih banyak. Pertama, yang namanya pelihara ayam itu, kita mesti juga menjadi pemasar yang baik. Maka saya bekerja sama dengan tukang sayur, bekerja sama dengan tukang-tukang jualan telur, untuk menjual telurnya. Sehingga memastikan bahwa yang kita produksi itu terjual. Lalu, seringkali memang orang itu menjadi rugi, karena ada lonjakan, kemarin ada lonjakan harga jagung. Itu terpukul, itu peternak, tapi telur sekarang sudah mulai naik juga. Nah, maka memang menjadi penting bagaimana untuk menghemat biaya produksi. Biaya produksi lebih-lebih makanan yang paling banyak. Untuk menghemat pakan itu apa yang dibuat? Saya nasi yang sehari tadi, yang sekali makan itu 7.400 tadi, itu bisa bilang kepada tetangga-tetangga, kalau ada nasi bekas, saya gunakan daripada dibuang. Ketika jajan di warung terdekat, saya mengatakan, kalau ada nasi bekas, boleh diambil apa tidak. Nah, sekarang yang terjadi, setiap hari, motor di depan rumah saya itu dicantolin nasi bekas. Masih ada telurnya, ada tahunya, gitu. Nah, itu tak masukkan freezer, lalu untuk diberikan makan. Berarti hemat, sehari 7.500 sekali makan, dua kali sudah 15.000, gitu. Jadi, sudah tertekan banyak, itu. Lalu berikutnya, sekarang yang menarik itu adalah makanan ayam yang dari maggot, itu yang dikembangkan ini. Jadi, maggot ini adalah jenis belatung yang umurnya sampai satu bulan. Jadi, kita bisa memberi makan setelah umur dari telur sampai 15 hari, sudah mulai dikasih makan maggot, itu. Makanannya tidak beli, jadi kita hanya mencari, apa, buah, bekas buah di pasar, atau limbah ikan di pasar, itu bisa dikasih makan dengan gratis. Magot ini, untuk makanan ayam, sangat bagus. Saya mengatakan sangat bagus, saya sudah membuktikan, menetaskan ayam itu, ada netes 25 ekor, di samping tidak ada yang mati satupun, ada yang netes belakangan itu, menurut pengalaman saya memelihara ayam begitu dengan makanan yang dibuat di pabrik pokpan yang harganya sekarang 10.000, itu, ayam itu pasti mati, tetapi ketika anak ayam itu netes, saya kasih makan maggot, ya masih campur pur, tapi 70 persen maggot, 30 persen pur itu. Sehat, sampai sekarang tadi kita lihat yang, apa, yang sudah mulai besar-besar itu. Itu, kecilnya itu memang saya percobaan maggot yang tidak usah beli, tetapi membuat makanan yang sungguh baik. Ini makanan yang di samping kita dapat keuntungan, tetapi bagaimana kita ikut serta terlibat dalam menjaga lingkungan hidup kita, yang membuat bau lingkungan, sampah buah, sampah apa, dikasih makan maggot, menjadi tidak bau dan bermanfaat. Nah, ini kan sudah cocok dengan anjuran paus yang tertulis dalam laudato si. Nah, itu yang sebenarnya membuat menarik. Keunggulan, keunggulan dari ayam elba, kemudian ayam arab, dan setelah disilang antara ayam elba dan ayam arab itu, keunggulannya apa itu, Pak? Ayam elba itu, ayam yang dikatakan oleh informasi yang saya dapat dari Youtube, itu makanannya sedikit, tetapi hasil telurnya lebih banyak. Lalu kalau arab itu, bedanya gini, bedanya arab itu makannya 75 gram sehari, kalau elba itu 70 gram sehari. Beda 5 gram, tapi telurnya ayam arab itu 65 persen sampai 70 persen produksinya. Kalau ayam elba, 70 sampai 80. Tapi berdasarkan pengalaman ketika saya membuat ayam, mencari ayam elba, itu telurnya itu lebih kecil sedikit dibandingkan ayam arab. Maka saya coba tak silangkan, berharap hasil telurnya lebih besar, tetapi ayamnya juga tidak terlalu banyak makannya. Nah hasilnya yang sudah saya praktekkan, memang dibandingkan saya ketika melihat tempat teman telur elba, itu memang lebih kecil daripada arab. Nah silangan dengan saya ini sudah 40 gram ke atas, sehingga ketika saya masukkan ke pasar, ini sudah menjadi nilai tersendiri. Kadang-kadang kan memelihara ayam itu gampang-gampang susah, gampangnya tadi sudah seperti diceritakan oleh Pak Pras, tetapi susahnya itu kadang-kadang keluhan dari tetangga kiri kanan. Bagaimana Pak Pras menyiasati hal itu, apakah pernah ada tetangga kiri kanan yang komplis Pak Pras? Kebetulan tetangga itu, yang terdekat itu, rumah ini kan dulu kosong, ada pohon ceri, yang orang belakang rumah itu yang selalu katanya selalu komplis, ini setiap kali membersihkan. Sebelum dibelihara ayam, ketika tak belihara ayam, kan tanaman itu tidak bisa hidup menjadi bersih. Hari ini tadi ketemu dengan orang yang di belakang yang sedang memperbaiki genting, saya tanya kepada Bapak itu, gimana Pak, anu mengganggu gak ayamnya? Dia malah mengatakan, wah sekarang malah bersih, gak ada pohonnya gitu. Lalu kebetulan bau ayam saya itu karena saya itu termasuk yang percaya dengan alam. Jadi kalau tikus menurut orang-orang itu menjadi musuh kita, tikus itu di kandang ayam menjadi teman saya. Menjadi teman karena di dalam kandang itu ada kotoran ayam yang jatuh, itu ada lalat yang kesana, lalu lalat itu bertelur, lalu telurnya itu tumbuh magot, itu mengurek kotoran itu sehingga kotoran itu tidak sempat bau. Lalu magot yang di kandang, yang dari lalat itu, sebelum dia menjadi lalat lagi, dimakanin tikus itu. Jadi ada rantai makanan yang sebenarnya ketika saya di kandang duduk, melihat rantai makanan itu luar biasa ini, Tuhan ini. Sehingga tetangga ya belum pernah ada yang komplain bau, malah pada mendukung dan kadang-kadang ya saya tidak perlu memberi telur, malah dia memberi telur tak kasih murah sedikit, itu gak apa-apa untuk relasi. Pak Pras minta tolong dijelaskan soal bagaimana memasarkan telur-telur seperti ini. Pertama kali saya karena jumlahnya masih sedikit, saya warung sayur terdekat yang warung kaget kalau pagi begitu, tak datangi kalau menjualkan telur kampung bisa enggak. Dia malah nantangin saya sehari seratus juga tak menjualkan gitu. Lalu apa, tak titipin, sampai saya ketika saya masih punya sedikit, tiga itu sudah pusing, kadang lewat ke warung itu enggak enak karena nagih telur-telurnya sedang mau tak teteskan gitu. Nah itu sampai sekarang dia masih ngambil sehari ya kadang 20, kadang 24. Lalu ketika sudah produksinya lebih lagi, saya datang ke tukang telur, tanya apakah mau menjuangkan telur kampung, oh ya silahkan saja, titip gitu. Lalu sekarang kalau minta ya kadang 40, kadang 30 gitu. Jadi sudah jalan diteleponi tadi pagi di pasar minta 40 gitu semacam. Ya ke itu. Jadi harganya sama dengan di patokannya ya dari Tokopedia 2.500, tapi kan harus ongkos kirim kalau di Tokopedia kadang-kadang. Dan mengirim telur itu kan resikonya juga banyak. Kalau di warung, di pasar itu sudah 2,5 juga, kurang beli 3.000, tetapi enggak usah lama-lama nunggu. Ngomong-ngomong sebenarnya, tiap hari ini keuntungan bersih yang didapatkan itu berapa ini? Keuntungan bersih kalau pas ada nasi dari tetangga, itu kan keluarannya cuma 21.000 untuk makanan. Telurnya kalau keluar 20, kali 2.500 kan 50.000, 50 dikurangi 21.000, ada 29.000. Kalau nelur 20, kalau pas nelur 25, 41.000. Sebulan 1.600.000. Itu kerja setengah jam, sehari dan terhibur, lalu ikut menjaga lingkungan hidup, itu yang nilainya lebih dari 200.000. Nah saudara-saudara ini perbincangan kita dengan Pak Pras tadi, ujungnya adalah itu tadi, untung. Dan untungnya ya, lumayan, lebih dari 1 juta. Itu hanya untuk kerja sekian jam, campilan. Nah demikian tadi, bincang-bincang kita dengan Pak Pras berkaitan dengan kita mau memelihara ayam di lahan yang sempit, di waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Pras untuk bincang-bincang kita. Terima kasih. Semoga usaha Mas Pras ini bisa jalan terus, selalu menemukan celah untuk improvisasinya, kreatif, dan untung. Dan kita kayaknya perlu mencoba ini. Yang tadi dibilang telurnya itu bagus karena diberi makanan-makanan yang sehat tadi seperti apa ini. Coba, saya coba ya Pak Pras ya. Kita buka. Iya. Coba ini. Nah ini terlambat ngupasnya. Mestinya ngupasnya ini memang tekniknya, rebus telur itu begitu diangkat langsung masukkan air dingin, lalu kita buka. Sehingga gampang ngupasnya. Tidak lengket-lengket ya? Tidak lengket gini. Itu teknik tertentu. Jadi saya sebenarnya melihat ayam itu pengennya malah bagaimana orang bisa belajar. Minum ya Pak? Minum ya Pak? Ya itu, kalau apa namanya? Kuningnya kecil, pucet. Nah saudara-saudara, mari kita ikuti saran-saran dari Pak Pras untuk membudidayakan sesuatu hal yang bisa menambah income bagi keluarga kita. Pak Pras sudah bercerita soal budidaya ayam. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih. Ya. Nah demikian tadi, bincang-bincang kita dengan Pak Pras. Tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang berhasil sebelum orang itu mencoba. Dan Pak Pras tadi sudah mencoba dan berhasil. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.